Dan sekarang saatnya kita buka Oh my god Ini sama kayak di seri Spongebob loh Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Kotak rahasianya Spongebob guys Apa isinya ya? Oke, jadi kali ini kita bakalan unboxing sesuatu yang unik banget nih Ya itu The Secret Box dari Spongebob Squarepants Mungkin diantara kalian juga ada yang tau ya Kalau di Spongebob itu ada satu episode Yang dimana Patrick ngasih tau Spongebob kalau dia punya box rahasia Yang bahkan kita sebagai penonton aja Yang udah nonton sampe abis Kita gak tau isinya apa guys Jadi sampe sekarang itu masih jadi misteri Sampe akhirnya ini ada di konten gue Dan hari ini kita bakalan liat isinya sama-sama Dan gue ini juga sempet liat di salah satu channel di Indonesia ya Yaitu Gudang Tutorial Jadi mungkin kalian juga bisa subscribe channelnya Nah gue karena penasaran akhirnya gue buka juga Dan sekarang gue pengen tau banget isinya apa sih yang disembunyiin sama Patrick Nah disini gak ada tampak detail dari boxnya ya Karena emang cuma begini doang Bener-bener kardus coklat aja begini Sampai bawah pun kayak gitu liat tuh Cuma ada tulisan The Secret Box Dan juga ada gambar Patrick Ada Spongebob Dan juga logonya Spongebob Squarepants Jadi sekarang moment of truth guys Gue akan sabar banget liat ini isinya apa Jadi sekarang langsung aja kita buka boxnya Kita buka dulu segelnya yang ada disini Nah Terus disini juga ada lagi segelnya Nah Dan sekarang saatnya kita buka Oh my god Ini sama kayak di seri Spongebob loh Yang dimana emang ada tutupan kayak begini ya Dan cuma ada solo tas tali kayak gini guys Bener-bener mirip banget sih Dan sekarang gue liat isinya apa ya Wow Oh my god Oh my god Wah Ini yang pertama yang paling unik ya Kita disini mendapatkan Uh liat tuh Kelpo guys Dan sekarang gue buka dulu isinya apa ya Jadi saatnya kita buki-buki kayak gini Nah Tuh masih baru banget ya Masih ada segelnya gini Dan sekarang kita buka Oh my god Beneran ada makanannya dong Dan sekarang saatnya gue makan ya Satu, dua, tiga Enak banget loh gila Enak banget Lagi ya kita makan ya Ini varian lain Satu, dua, tiga Gue baru tau Kelpo seenak ini Gila Tau gitu gue tinggal dibikin di bottom aja ya Wah gila sih Gila ini Enak banget guys Enak banget loh Dan ini boxnya juga unik ya Disini ada tulisan Kelpo Dan disini juga ada tulisan With one of eight essential prize inside Dan disini gue Ya dapet hadiah sih guys Cuma ternyata hadiahnya Wah gila Di universe mereka ternyata ada Milo loh Dan dapet sticker Kelpo Jadi ini hadiahnya ya Cuma beneran sih ini Kelponya bener-bener enak banget Hmm mantap Jadi sekarang untuk Kelponya sudah ya Sekarang kita lihat lagi isi di dalam boxnya ini Sekarang gue ambil lagi yang kedua Oh my god Liat tuh Sekarang kita dapet Kelp Nougat Crunch Jadi sekarang saatnya gue buka dulu ya Gue buka dulu isinya seperti ini Nah gila Oke jadi ini udah berhasil gue sobek ya guys Sekarang saatnya kita makan coklatnya Liat tuh Oh my god Bentar lagi kita rasain rasa Kelp guys Langsung aja Satu dua tiga Hmm Gila Hmm Makanan bikini bottom emang enak-enak banget ya Gila ini enak beneran lagi Beneran enak coy Ini rasanya kayak manis gitu Cuma gak terlalu manis gitu Jadi pas lah kadar manisnya Gue bener-bener penasaran sih Ini dibuat dari apa ya Coba lagi Hmm Gila ini pake nasi pun kayaknya enak sih Oke dua makanan ini udah gue approve ya Kelp sama Kelpo menurut gue enak banget Salah dua dari produk terbalik bikini bottom menurut gue Jadi sekarang kita ke next item ya Jadi gue ambil lagi isinya Oh my god Wah ini sih gile Ada My Kelp Shake guys Jadi tadi udah ada Kelpo udah ada Kel Sekarang kita minum My Kelp Shake nya Gue selalu penasaran kalau ini muncul di Spongebob itu rasanya apa gitu Dan sekarang kita akan coba sama-sama ya Langsung aja kita minum Satu Dua Tee Hmm Yang ini agak kurang rasanya ya Mungkin karena emang campuran air laut kali ya Jadi rasanya kurang nendang di gue Kurang manis juga Walaupun warnanya udah sangat amat meyakinkan ya Cuma pas dicobain kayaknya kurang sih Ini gue cobain lagi ya Hmm kurang banget yang ini Gue sih gak suka Kelp Shake ya Jujur ini aneh banget Mungkin harus dikocok dulu Oke Sekarang kita cobain lagi Satu Dua Tee Hmm Gak suka gue Kelp Shake aneh banget rasanya Jadi menurut gue so far yang masih bisa dimakan adalah kelpo dan juga kelpnya ini Michael Shake menurut gue rasanya kurang banget guys Jadi hati-hati jangan mau kemakan iklan Oke jadi tadi kelp Shake udah kita cobain ya Sekarang kita langsung aja ke barang selanjutnya di box ini Jadi langsung aja kita buka Oh my god Look at that Coklat Coklat Jadi disini ada coklat Spongebob guys Ini yang diincir banget sama warga Bikini Bottom loh Gue jujur penasaran sama rasanya Karena emang sampai warga Bikini Bottom sampai tergila-gila banget sama coklat ini Salah satunya ikan ini nih Ini yang bener-bener tergila-gila banget sama coklatnya Jadi sekarang langsung aja kita cobain Sekarang langsung aja kita keluarin isinya guys Ya Jujur coklat Spongebob agak mengecewakan ya Kayak packaging itu lebar banget gitu loh Sedangkan coklatnya cuma segede menel kayak gini men Lihat perbandingan ukurannya Masih banyak space coy Kocak nih yang bikin nih Spongebob Mau kaya gak gitu-gitu amat kali Tapi gak apa-apa kita cobain dulu Satu Dua Tiga Hmm Not bad lah Jadi dalam coklatnya itu ada kacangnya gitu guys Cuma rasa kacangnya menurut gue ngalahin rasa coklatnya Jadi kayak lebih dominan kacang gitu loh Lebih kerasa kacang daripada rasa coklat Jadi mungkin yang tergila-gila sama coklat ini Dia itu sebenernya suka kacang bukan suka coklat ya Makanya dia tergila-gila banget sama coklat ini Tapi buat gue ini kurang sih Harusnya kalau mau jualan coklat Ya coklatnya yang ditonjolin Bukan kacangnya Spongebob Gimana sih lu lah Tapi gak apa-apa masih bisa dimakan juga sih sebenernya sih Dan so far kita udah unboxing Satu, dua, tiga, empat produk ya Dan sekarang kita lihat apa produk selanjutnya Jadi sekarang langsung aja gue ambil Nah Wah ini menarik banget nih Gue dikasih cam bucket disini Dan gue penasaran buat ini isinya apa coy Jadi langsung aja gue buki ya Oh my god Dan kita lihat apaan sini Hah ini apaan Wah ini cornet deh Oh ternyata cam bucket cornet Eh tapi disini ada komposisinya loh Jadi disini tertulis ada cam 35% Ada fish, ada plankton, ada fish bone, ada spice Dan juga made with hate Tapi kenapa baunya kayak Cornet deh Tapi gak apa-apa gue icip-icip dulu Tidak ada rasanya Coba sekarang gue pake sendok ya Satu, dua, dan tiga Ini cocok banget pake indomie nih Rasanya bener-bener mirip cornet deh ya Jadi mungkin cornet dipikir di bottom sama di Indonesia Ya sama gitu rasanya Dan ini mirip-mirip sih rasanya Cuma yang gak sayenak itu juga Saya harus dicampur sama makanan lain Misalnya mie ataupun nasi Jadi kalau begini doang ya kurang enak sih Pantes aja cam bucket kagak laku-laku ya Produksinya ini doang Harusnya lu tuh ada indomie-nya bro Buat plankton ya Ini pesan ya Lu harusnya buka warkop ataupun warmindo Kalau beginian doang gak ada yang mau makan bos Komputer lu doang tuh lu nikahin Jadi itu ya Ini udah produk kelima yang kita unboxing Dan sekarang kita lanjut ke produk selanjutnya guys Jadi disini Oh my god menarik sekali Disini kita mendapatkan kuenya neneknya Spongebob Ya tuh disini ada gambar neneknya Spongebob Ada tulisan Grandmas Cookies Dan juga ada Spongebob yang matanya lagi jadi cookies kayak gini Jadi kita cobain nih Apakah cookiesnya bener-bener seenak itu Jadi langsung aja gue selebewin kayak gini Dan kita selebewin lagi Dan sekarang langsung aja gue cobain Satu Dua Menurut gue neneknya Spongebob emang jago banget masak Ini enak banget Bahkan rasanya mirip Good Time coy Jadi menurut gue unik ya Untuk orang yang bikin sendiri Tapi rasanya udah bisa mirip Good Time Ini bener-bener gila banget sih Jadi menurut gue emang neneknya Spongebob ini jago banget masak kue kayak gini Enak banget loh rasa Good Time Dan gue approve ya yang ini ya Ini enak beneran Jadi sekarang langsung aja kita ambil barang selanjutnya Kita buki dulu guys Oh my god Look at that Gue mendapatkan Krabby Patty guys Gila gue bener-bener penasaran rasa Krabby Patty tuh kayak gimana sih Jadi langsung aja gue buki dulu Nah Alright 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 Langsung kita ambil isinya Dan ini gue rogo-rogo dulu Oh my god Dan sekarang langsung aja kita ambil Satu Dua Tiga Gila Gue gak nyangka ternyata ukurannya sekecil ini Tapi masuk akal loh Coba sekarang kalian bandingin ya Kalian punya spons di rumah segede apa Palingan segini kan Dan burgernya ya jelasnya segini gitu Kayak kita manusia asli aja Jadi makanya burger disana itu sekecil-kecil gini Tapi sekarang kita cobain ya Langsung aja kita makan Satu Dua Tiga Agak manis ya rasanya Gak kayak burger di bumi Jadi ini yang gue cobain Rasanya tuh ciwi banget Dan udah gitu manis lagi Kalau di kita mirip-mirip Yuppie yang burger Cuma ini beda ya Ini Krabby Patty Cuma gue bingung sih Kenapa rasanya bisa semirip itu ya Kita cobain lagi Satu Dua Tiga Hmm Jujur aja gue gak bisa bedain rasanya Antara rotinya Antara seladanya Semuanya mirip semua Manis semuanya Jujur bingung banget sih Tapi mungkin ikan-ikan di bawah sana ya Dan juga spons-spons di bawah sana Suka yang kayak begini Mungkin emang mereka itu butuh asupan gula Seperti ini guys Cuma buat gue Ini kemanisan sih Jadi itu dia produknya Dukit unboxing tadi ya Dan sekarang kita masuk ke produk selanjutnya Baru tau gue rasa krabby Patty gini loh Sekarang kita ambil lagi Di sini Ada produk yang sangat amat menarik Satu Dua Tiga Oh my God Ada pizzanya spons-spons Guys Jadi sekarang kita langsung aja ambil dari packagingnya Satu Dua Tiga Oh my God Lihat tuh pizzanya imut-imut banget Dan sama ya kecil ya Karena ya seperti yang kalian pikir aja Ikan kan sekecil ini nih Paling nih Spons juga sekecil gini lah Paling Makanya ukuran pizzanya segini gitu Kalau skalanya sama kayak kita ya Mereka kenyang-kenyang juga Tapi gue coba nih Apakah rasanya seenak pizza yang ada di bumi Langsung aja kita makan Satu Dua Tiga Gue bingung loh sama makanan bikini batam Kok manis-manis semua ya Agak takut dia betes apa ikan-ikannya Jujur ini rasanya mirip-mirip sih Kayak ciwi-ciwi gitu dan juga manis coy Dan juga gue gak bisa bedain rasanya Antara tomatnya Dagingnya Ini sama semua rasanya Manis-manis aja gitu loh Jujur aja gue gak terlalu suka pizza Ataupun krabby patty-nya sih Karena rasanya manis banget loh Buat makanan pokok Jadi menurut gue Ya ini kureng sih Tapi gak apa-apa Kita langsung aja next ke barang selanjutnya Jadi langsung aja gue ambil Satu Dua Oh my god Liat tuh Kita dapet jelly dari ubur-ubur bikini batam guys Wah 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 Dan mereka udah ada packagingnya Udah kayak agar gitu loh Jadi langsung aja gue buka Oh my god Dan gue bakalan ambil yang rasa original ya Nah ini dia nih Warnanya ungu coy Mirip banget sama di Spongebobnya asli Dan sekarang langsung aja gue buka Dan gue makan ya Satu Dua Enak bro Ini kalo di bumi udah kayak rasa agar Hmm Nah gila sih Ternyata ubur-ubur di bawah sana Itu menghasilkan jelly yang enak banget loh Jujur gue suka banget yang rasa original ini Pantes aja Spongebob suka banget nangkepin ubur-ubur ya Karena emang rasanya enak banget Cuma lagi-lagi ini pun agak manis ya Kayaknya fix banget sih Warga bikini batam tuh suka yang manis-manis Jadi itu tadi produk jellyfish-nya Spongebob ya Dan sekarang kita ke barang selanjutnya guys Disini gue mendapatkan Lu pasti suka sih Kalo lu suka Spongebob pasti suka banget soal barang ini Langsung aja kita lihat Satu Dua Tiga Wuuu Lihat tuh Gila Gue mendapatkan kerang ajaib guys Dan disini juga ada pertanyaannya Apakah kamu senang? Iya Wah gila Dan sekarang gue coba lagi Apakah yang nonton video ini sekarang Kakinya lagi ada di atas kakinya yang lain? Iya Wah Bener gak guys? Gila Ternyata dia bisa menjawab semua pertanyaan dalam hidup loh Coba sekali lagi ya Apakah Maddie Renaldi reviewer mainan terbaik abad ini? Tidak Gak guna Kita langsung aja ke next item ya Dan disini Wuuu Lihat tuh Wah gila men Gue dapet THR Dari Spongebob Oh my god Gila ini isinya apa ya? Kita lihat dulu Ini sumpah Lu kalo bisa terawang Disini kayak ada duitnya gitu loh Dan ini menariknya Mengacu sama tulisannya Spongebob ya Yang di episode-nya Dia udah nulis berjam-jam Tapi cuma nulis D doang Dan disini diganti jadi THR Jadi Spongebob baik nih Ngirimin gue THR nih Dan sekarang kita langsung aja lihat Apakah isinya Satu Dua Wow Waduh Tuan Crab pasti menangis melihat ini Karena cuma selembar guys Gimana sih pelit banget sih? Harusnya dolar bikinnya bottomnya gak selembar doang lah Tapi ya gue tetep bersyukur sih Lumayan buat beli kelpo nanti Jadi walaupun mereka pelit Tapi mereka cukup baik ya Udah mengirimkan gue THR Dan unik banget Bahkan mereka juga punya perangkok kayak gini ya Jadi ini nice banget sih Thank you Spongebob Walaupun anda pelit Jadi itu dia THR dari Spongebob Dan sekarang kita ke barang selanjutnya Ya itu ya Cuma beginian doang guys Lihat tuh Jadi disini gue mendapatkan dua postcard dari Spongebob ya Yang pertama disini ada gambar Spongebob dan juga rumahnya Dan juga quotes dari Spongebobnya itu sendiri Yang tulisannya adalah Langkah pertama menjadi orang baik adalah menjadi orang yang perhatian Jadi kita sebagai umat manusia dan juga warga bikini bottom Harus saling memperhatikan satu sama lain guys Dan yang kedua disini ada foto persahabatannya Spongebob dan juga Patrick Awww so cute Dan itu menjadi barang terakhir dari episode unboxing kali ini ya Dan sekarang sebelum kalian semua menghujat gue ya Seperti biasa ini adalah video yang endingnya membagongkan guys Semua ini tentu aja bukan dari bikini bottom Ini adalah hampers yang menurut gue unik banget Karena ya beneran isinya ini semua cuy Walaupun ada beberapa yang gue beli sendiri sih Salah satunya adalah chum bucketnya ini Ini gak termasuk di dalam hampersnya ya Jadi gue beli ini di luar hampers yang gue beli ini Dan buat yang nanya reganya berapuy Ini gue nemu di Shopee dengan harga Rp 64.000 saja Dan kalian sudah bisa mendapatkan hampers yang menurut gue kreatif banget Apalagi tadi ya pas kita unboxing bener-bener ada seutas tali gitu Bener-bener misterius banget kayak di episode Spongebob beneran Dan semua produk-produk ini tentu aja ini adalah parodi ya Jadi kayak misalnya ini gue beli satu-satu nih Kelpo ini isinya adalah Coco Crunch guys Dan juga Honey Stars Tentu aja tidak ada Kelpo di dunia ini ya Dan buat kelp shake ini, ini isinya adalah marimas Dan kita dikasih beberapa saset gitu Cuma gue nuangin satu doang Makanya rasanya kurang nendang Bener-bener kurang manis kebanyakan air Terus kelp ini, ini juga udik banget bener gue Mereka ngebungkus coklat dilan nih Lihat nih Lihat tuh, ini tuh isinya coklat dilan guys Di Biki di Bottom ada coklat dilan Tapi kreatif banget mereka membungkus dengan bungkus kelp ini Dan next lagi nih, Krabby Patty Ini juga tentu aja isinya adalah Yuppie Burger ya Jadi tentu aja bukan Krabby Patty beneran Terus selanjutnya lagi, disini ada Pizza Yang tentu aja isinya adalah Yuppie Pizza Disini gue juga ada nih bungkusnya tadi udah gue buka ya Jadi emang ini adalah Yuppie Pizza Cuma dibungkus sama packaging yang kreatif banget Dan disini ada lagi nih, coklat Atau coklat Dan ternyata isinya adalah coklat beneran guys Mereknya lagi ya Jadi kayaknya ini merek asal Indonesia asli ya Dan tentu saja dibungkus dengan packaging coklat yang ada di Spongebob Nextnya ada kue dari neneknya Spongebob Ya tentu aja ini dari Goodtime ya Karena rasanya bener-bener mirip banget Jadi sesuai sama yang gue deskripsiin tadi Nextnya lagi, ini bukan dari ubur-ubur beneran Tapi ini jelas tertulis dari My Jelly ya Jadi emang ini ya agar beneran coy Bukan dari ubur-ubur Terus tentu saja ini THR juga adalah Customize Yang harusnya tulisannya The Dan uangnya pun juga uang bohongan Karena kalau dibalik ya polos aja gini Jadi bukan uang beneran ya Dan itu semua ada di dalam hampers ini Kecuali cambaketnya ini guys Jadi kalau kalian mau harus beli sendiri kalau yang ini Nanti gue bakal taruh lihnya di bawah Nah kenapa sih gue mau unboxing barang kayak ginian? Karena menurut gue ini adalah hampers yang unik dan menarik banget Dan cocok banget buat kalian yang pengen ngirim hampers ke temen kalian Apalagi menjelang lebaran ini Menurut gue dengan harga segitu Ini worth it banget sih Karena bener-bener ini unik banget Bahan ini install story banget sih Jadi itu dia ya konten unboxing kali ini Dan jujur gue happy banget syuting ini Karena bener-bener ngerikol banget sama childhood memories Dan seperti biasa buat kalian yang pengen beli hampers ini Dan gue sama sekali gak dibayar ya Gue bener-bener pure seneng banget Sama orang yang kreatif kayak gini Jadi kalian bisa langsung aja beli Karena gue udah taruh link-nya di bawah Oke Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalkan kalian suka Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe Nama gue Minta Ternal Dan semoga kalian betah di channel gue Dan ini mainan adalah teman Eh bentar-bentar Sumpah-sumpah ini Ini ada kebaran terakhir ternyata guys Sumpah-sumpah gue gak tau Gue sama sekali belum buka Lihat tuh masih keikat banget kayak gitu Jangan-jangan ini yang disembunyiin Patrick selama ini ya Jadi langsung aja kita buka Gua tau kalian semua penasaran Ini gue kasih liat sama kalian ya Jadi isinya adalah Satu Dua Yang dimana Patrick ngasih tau Spongebob Bonininya Spongebob Enak banget Aduh berantakan Dan juga arsan With one of eight Essential Coklat di jalan Dia tuh sebenernya suka kacang Bukan suka coklat ya Dia tuh sebenernya suka kacang Bukan suka coklat Dia tuh sebenernya suka Nah Oke, up-sack dulu guys Hmm Marimas Subt généralis